Memasuki ladang di Shady Lane Farm, aroma mint merasuk udara. Pertanian mint ini didirikan kakek buyut Randy Mathis tahun 1930-an. Kegunaan mint bervariasi, mulai dari teh, permen dan permen karet, hingga pasta gigi. Proses menanam dan memanen tanaman ini tak jauh berbeda dengan budidaya jerami. Tanaman mint yang sudah dipotong disalurkan ke dalam pipa penyulingan. Proses penyulingan dilakukan menggunakan uap air. Pertanian randy menghasilkan 27 ton minyak mint. Berbeda dengan komoditas umumnya, mint tidak diperdagangkan di bursa, namun dibeli langsung oleh perantara. Mint merupakan tanaman spesialisasi yang memerlukan mesin panen khusus yang mahal harganya, membuat semakin sedikit petani yang mau menanamnya. Petani mint Amerika Serikat mensuplai 70 persen kebutuhan mint dunia dengan nilai industri hampir 200 juta dolar per tahun dan pasar ekspor terbesar di China, India, dan Jepang. Peppermint dan Spearmint diproduksi di tujuh negara bagian Amerika Serikat yaitu California, Idaho, Indiana, Michigan, Oregon, Wisconsin, dan Washington State. Tahun 2014 lalu, para petani Amerika Serikat secara total memproduksi hampir 1.300 ton mint. Dari Washington DC, saya Patsy Widahkuswara dan tim VOA. Terima kasih telah menonton!